Melihat potensi yang dimiliki pasar hewan di Jakan belum dioptimalkan, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin mendorong supaya ada pengembangan fasilitas dan jaringan di pasar hewan Jakan menjadi sentra peternakan di wilayah Pati Selatan. Hal itu dilakukan supaya roda perekonomian di wilayah Pati Selatan pada bidang peternakan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi peternak. Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menuturkan, letaknya yang strategis untuk wilayah Pati Selatan yakni di Desa Sumberjo bisa menjadi pusat lapak ternak baru di Kabupaten Pati yang tidak kalah dengan pasar hewan yang kini sudah milik pemerintah. Dengan pemeliharaan pasar hewan secara maksimal, maka roda perekonomian di wilayah Pati Selatan turut berperan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pati. Di selatan ini kan ada Winong, ada sini, dan nanti ditempatkan. Dan itu sangat penting karena ini di desa ini, dan saya berharap juga orang memelihara, orang jadi peternak, itu ada nanti tempatnya untuk lapaknya gitu mas. Jadi kalau lapaknya ada, kan enak dibawa ke sini, dan itu bisa dapat uang putaran. Ini yang menurut saya perlu dihidupkan, bukan hanya pasar-pasar tradisional yang sekarang sudah ada. Kan pasar-pasar terjuruskan itu kan banyak juga menurutnya pemerintah, dan itu sudah dibangun juga. Pasar hewan menurut saya, kalau kita memkuatin peternakan, kita kuatin juga distribusi dan pasarnya, supaya orang bisa mendapat pendapatan. Menanggapinya, Kepala Desa Sumberjo Susanto menyampaikan, pihaknya tengah berkonsentrasi untuk memperluas lahan pasar hewan, dan memanfaatkan menjadi lahan parkir tambahan. Selain itu, dari pendapatan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas di sekitar pasar hewan. Selain itu, ada dua, pasar hewan dan pasar hewan. Sementara ini, pasar hewannya ada di pol. Untuk pengembangannya, nanti ke depan kita alokasikan mungkin saja ke sebuah utara. Karena luasnya di situ 1,1. Mungkin untuk pengembangan, di baik-baiknya. Ini nanti untuk parkir, biar pendapatan fisa semakin menambang. Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan.